Saudara seorang Kepala Sekolah Dasar di Kota Medan, Sumatera Utara dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terbukti melakukan pencabulan kepada 6 orang siswinya. Kutusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Sufida Hanum. Dalam persidangan, terdakwa terbukti melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Selain hukuman 10 tahun penjara, terdakwa juga dikenakan denda sebesar 60 juta rupiah yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kutusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama 15 tahun penjara. Dikurangi sepertiga tuntutan kita 15 tahun, putus 10 tahun, nanti saya lapor dulu ke pimpinan. Apapun itu, tetap saya lapor ke pimpinan, nanti putusan pimpinan bagaimana. Kita punya waktu 7 hari. Hukum terhadap predator seksual ini saat ini di Indonesia, 1 orang korban sama 10 orang korban sama saja hukumannya. Tuntutannya juga sama, ini harus kita koreksi ke depan. Bahwa kami menghormati putusan hakim hari ini, 10 tahun penjara. Ya, benar, kita hormati. Kami berharap jaksa akan banding. Tapi kami mau sampaikan sekali lagi bahwa ponis ini, hukuman ini tidak memberikan sukacita kepada kami. Kami berduka, kami bersedih bagaimana anak-anak kita, semua anak-anak kita terancam oleh predator seksual di lembaga pendidikan.